Saya nyatakan di buka Universitas Batu Raja menggelar sidang senat terbuka Wisuda Magister Angkatan 2 dan Sarjana Angkatan 30 bertempat di Gedung Kesenian Batu Raja Selasa 14 Februari 2023 Dalam agenda Wisuda kali ini ada sebanyak 214 mahasiswa di Wisuda terdiri dari Fakultas Ekonomi 55 orang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 19 orang Fakultas Teknik 51 orang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 79 orang Fakultas Pertanian 4 orang dan Program Paskasarjana sebanyak 6 orang Rektor Unbara Insinyur Haja Lindawati MZMT dalam amanatnya berpesan kepada Wisudawan Wisudawati agar tetap memaknai tujuan utama dari pendidikan yaitu menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat kepada siapapun dan dimanapun Sementara Ketua LL Dikti Wilayah 2 Palembang Prof. Dr. Isha Iskandar MSC yang terus hadir langsung dalam sidang berpesan kepada Wisudawan Wisudawati agar bukan hanya menyandang gelar saja namun juga jangan melupakan karakter dan ahlak mulia yang utama lebih lanjut penjabat Bupati Oku Haji Teddy Milwansa SSTP MMMPD melalui asisten 2 bidang pembangunan dan perekonomian Haji Hasan HD SOS MSE mengucapkan selamat atas keberhasilan para Wisudawan Wisudawati dan berpesan kepada Wisudawan Wisudawati agar harus mampu menjawab tantangan dalam bentuk kerja nyata di masyarakat Dalam Wisuda kali ini ada 12 mahasiswa lulusan berprestasi 5 lulusan berprestasi akademik dan 7 non-akademik Perwakilan lulusan berprestasi akademik Kurniawati S.I.Kom dengan indeks prestasi 4,00 mengucapkan rasa terima kasih kepada Sipitas Akademika Universitas Batu Raja khususnya kepada dosen prodi komunikasi dan Kurnia berharap semoga Wisudawan Wisudawati ke depannya semakin sukses berjaya mengabdi bagi negeri berguna bagi bangsa, negara, dan agama Para Wisuda, Magister Kedua, dan Sarjana Universitas Batu Raja ini juga menetapkan 12 mahasiswa yang terpilih menjadi lulusan berprestasi yang terdiri dari 5 lulusan berprestasi akademik dan 7 lulusan berprestasi non-akademik Dengan diri sudahnya 214 tahun baru maka jumlah keseluruhan alumni Universitas Batu Raja berjumlah 10,899 alumni Tidak lalu jadi interaktual yang sesungguhnya Saudara-saudara yang ikut untuk mampu meningkatkan kualitas kehidupan individu kelompok dan bangsa Ketika saudara masuk ke masyarakat dan dunia kerja Saudara akan menjumpai kolega-kolega dengan nampak-nampak budaya dan bidang-bidang dan intek yang berbeda-beda Pada momen inilah saudara akan lebih memahami bahwa keterbukaan atas perbedaan budaya, karakter, dan bidang inteks menjadi sikap yang penting Dengan bersikap terbuka, saudara dapat mempelajari dan kemasalahan menanggungkan perspektif Kami pada pilihannya akan lebih kaya penguasaan yang menetapkan kepada teknologi saudara Selamat atau saudara mencapai kesuksesan dalam kehidupan saudara Kesuksesan adalah punca dan langkah-langkah kecil yang kita semua dengan penuh mana Selamat menampaki langkah-langkah kecil ini Terus dan jangan lelah sebagai pembelajar akan menjadi pribadi yang tidak hanya terdiri tapi juga tercerahkan Hadirin yang terlalu dengan selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik Tetaplah menjadi selaturahmi di para dosen dan terlalu peningkat di Universitas Bapak-Belajari Jangan tenang, mumpahkan tanpa makhluk saudara Karena bagaimanapun pembara-pembara pun berkontribusi dalam menyukarkan kualitas diri saudara-saudara Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di luar Saya tetap mengharapkan adanya saran dan berkritik konstruktif dari saudara Mari kita besarkan di luar ini bersama-sama dengan hati kerja pedas dan kerja pedas Bukan hanya kapasitas kampus yang berrepresentatif Bukan hanya jumlah mahasiswa yang terus bertambah Namun kami berharap jumlah prodi program pendidikan dan jurusan yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pangsa-pasar tenaga kerja Dan kiranya lembaga layanan pendidikan tinggi Dua dikti, wilayah paling banyak bisa terus menerus membina dan mengunding Perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta di Kabupaten Omo Agar lebih optimal dalam kata kelola pendidikan tinggi Dan lebih cepat berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berdaya saya Perasaannya senang, sedih, terharu Karena untuk mencapai 4,0 Alhamdulillah bukan suatu hal yang mudah Apalagi saya aktif di organisasi Jadi kayak antara keseimbangan akademik dan non-akademik itu perlu banget dikeseimbangin Dan juga perasaan rasa terima kasih kepada dosen Terutama dosen prodi ilmu komunikasi Karena dukungan, karena tanpa mereka yang ngedukung kan gak mungkin bisa dapat nilai segitu Dan tanpa dukungan dari mereka juga gak mungkin antara akademik dan non-akademik bisa berjalan secara bersamaan Harapannya semoga saya dan wisudawan-wisudawati ke depan Semakin sukses, semakin berjaya, semakin menghabdi bagi negeri Berguna bagi bangsa, negara, dan agama Mungkin ada hibauan kepada teman-teman yang belum wisudah Hibauan untuk teman-teman yang wisudah, selesaikan Ya kemudian mungkin ada trek-trek khusus mendapatkan nilai terbaik ini Sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, tapi hanya ada orang yang malas Kebetulan saya tidak terlalu mengejar belajar atau apa Tapi dijalanin aja asal komitmen Komitmen dan juga konsisten dengan mata pelajaran, dengan mata kuliah yang dijalani Dan yang pasti rajin, itu aja Target ke depan setelah wisudah, apakah lanjut S2 atau diberi kerja? Insya Allah, ke depan pengen bekerja dulu setelahnya baru lanjut S2 Insya Allah Dari Batu Raja, Apri Asya, KBITP, melaporkan